Suasana lapak pedagang daging sapi di Pasar Sayur Kau Vatirmagetan relatif sepi dibanding saat libur lebaran Idul Fitri kemarin. Namun bukan karena pengaruh penyakit mulut dan kuku atau PMK, melainkan kondisi pasar yang wajar pasca libur lebaran Idul Fitri. Salah satu penjual daging sapi di Pasar Sayur Magetan asih mengaku, pasca lebaran omset penjualan memang sedikit menurun dibandingkan sebelum lebaran atau saat libur lebaran. Karena para pemudik sudah balik dan belum musim hajotan pernikahan, untuk satu ekor sapi ukuran besar biasanya habis dalam dua hari. Sedangkan untuk harga daging sapi saat ini sudah mulai normal. Harga daging kualitas super dibanderol 130 ribu rupiah per kilogram. Asih memastikan daging sapi yang dijual semua pedagang di Pasar Sayur merupakan sapi lokal yang bebas dari penyakit. Penyakit PMK di Jawa Timur ini pengaruh nggak ke penjualan daging sapi di Magetan? Di Magetan nggak ada pengaruhnya, mas. Ya insya Allah muka-muka tidak ada pengaruhnya. Soalnya di Magetan sapi ini alhamdulillah ya semua. Kalau penjualan seperti apa? Ya penjualan memang hari ini lagi resu, soalnya kan habis kebaran biasa, mas. Kan sudah sama mudik semua. Kalau sehari sampai berapa biasanya? Sehari paling sapi satu jadi dua hari kalau sapinya besar loh. Kalau untuk harga seperti apa? Harga normalnya 130. Sudah normal kembali gitu ya? Data dari Dinas Pertanakan dan Perikanan Magetan hingga saat ini belum ada hewan ternak baik sapi atau domba yang terjangkit PMK. Pengecekan rutin dilakukan di Pasar Hewan, Rumah Pemotongan Hewan, dan Pertanakan Rakyat. M. Ramzi, JTV, Magetan